Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Betran Peto yang telah menjadi anak angkat Ruben Onsu disebut punya hubungan tak wajar dengan ibu angkatnya tersebut. Kabar ini diinformasikan oleh kanal Youtube Arta Celebrity pada tanggal 9 Januari tahun 2023. Dalam video berdurasi 5 menit, 3 detik itu, ditampilkan tumail sosok Ruben Onsu dengan latar belakang 2 orang berada di atas ranjang sebuah kamar. Ruben Onsu mengamuk pergoki Sarwenda dan betran di dalam kamar, tertulis di tumail foto tersebut dikutip suara Denpasar, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Kemudian di bagian judul juga disematkan keterangan yang mendukung tumail tersebut. Gawat, Ruben Onsu pergoki Sarwenda saat hendak berhubungan dengan betran Peto, tulisnya. Berdasarkan penelusuruan suara Denpasar, di video tersebut diawali dengan kisah Ruben Onsu bercerita bagaimana ketika ia menemukan betran Peto hingga ia mengangkatnya sebagai anak. Kemudian di bagian berikutnya muncul suara narator yang menerangkan tentang kedekatan tak wajar Sarwenda dengan betran Peto. Betran Peto sendiri sering menciumi Sarwenda dan momen itu terunggah di media sosial. Namun hingga bagian akhir video, tidak ada bukti yang ditunjukkan bahwa Ruben Onsu mengamuk usai memergoki istri dan anak angkatnya itu hendak berhubungan di dalam kamar. Oleh sebab itu, konten tersebut bisa dikategorikan sebagai misleading sebab antara judul dengan isinya tidak selaras. Betran Putra Onsu duet Syahrini di Indosiar malam ini, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023. Penampilan duet Betran Putra Onsu bareng Syahrini sebagai bintang tamu tentunya sangat ditunggu-tunggu penonton setiap Betran Putra Onsu di panggung Indosiar. Betran Putra Onsu saat ini menjadi salah satu penyanyi pendatang baru yang sedang digandrungi masyarakat Indonesia. Usai viral di media sosial dengan lagu Ojo dibanding ke, nama Betran Putra Onsu kian melambung. Kesempatan bernyanyi di Istana Merdeka juga membuat nama Betran Putra Onsu semakin dikenal masyarakat luas. Pria yang masih berusia 17 tahun ini sukses membuat masyarakat Indonesia jatuh cinta padanya. Remaja asal NTT ini bahkan mampu menginspirasi banyak anak muda lainnya. Kesuksesan yang diraih dengan kondisi perekonomian yang sangat sederhana mampu membuat namanya kini menjadi besar. Betran Putra Onsu mulai diundang beberapa stasiun televisi untuk mengisi acara. Beberapa acara megah dengan panggung besar juga bisa dirasakan Betran Putra Onsu. Dikutip bagikan berita.com dari Instagram at Indosiar, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023, Farel Prayoga akan tampil di Indosiar malam ini. Kesuksesan yang diraih dengan kondisi perekonomian yang sangat sederhana mampu membuat namanya kini menjadi besar. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Betran Putra Onsu duet Syahrini di Indosiar malam ini, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023. Penampilan duet Betran Putra Onsu bareng Syahrini sebagai bintang tamu tentunya sangat ditunggu-tunggu penonton setia Betran Putra Onsu di panggung Indosiar. Betran Putra Onsu saat ini menjadi salah satu penyanyi pendatang baru yang sedang digandrungi masyarakat Indonesia. Usai viral di media sosial dengan lagu Ojo dibanding ke, nama Betran Putra Onsu kian melambung. Kesempatan bernyanyi di Istana Merdeka juga membuat nama Betran Putra Onsu semakin dikenal masyarakat luas. Pria yang masih berusia 17 tahun ini sukses membuat masyarakat Indonesia jatuh cinta padanya. Remaja asal NTT ini bahkan mampu menginspirasi banyak anak muda lainnya. Kesuksesan yang diraih dengan kondisi perekonomian yang sangat sederhana mampu membuat namanya kini menjadi besar. Betran Putra Onsu mulai diundang beberapa stasiun televisi untuk mengisi acara. Beberapa acara megah dengan panggung besar juga bisa dirasakan Betran Putra Onsu. Dikutip bagikan berita.com dari Instagram at Indosiar. Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023, Farel Prayo.